Intro Dituntut 8 bulan penjara dalam kasus narkotika yang menyeret artis sensasional Jennifer dan menuai pro dan kontra. Istri Faisal Haris ini sudah 3 kali mengalami kasus serupa hanya dituntut 8 bulan penjara. Hal ini membuat keluarga Raditya Argobi alias Tia yang mengkonsumsi sabu bersama Jennifer dan Geram. Pasalnya, Tia justru mendapat tuntutan jauh lebih berat. Tak tanggung-tanggung, Tia dituntut 5 tahun bui dipotong masa tahanan dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Kekecewaan keluarga yang merasa diperlakukan tidak adil bukan tanpa alasan. Menurut kuasa hukumnya, Tia menggunakan narkoba dari Jennifer dan juga memiliki barang bukti yang lebih sedikit dari Jennifer dan saat ditangkap di kediaman kerabatnya di kawasan penjatan pada 4 Januari 2018 lalu. Sama-sama menggunakan barang haram narkoba, nasib Tia justru jauh berbeda dengan Jennifer dan. Istri Faisal Haris tersebut hanya dituntut 8 bulan penjara. Meski berdarah air mata saat tuntutan dibacakan di pengadilan negeri Jakarta Selatan pada 24 Mei lalu, tapi Jennifer merasa tuntutan itu seperti mukzizat. Apalagi, ia telah menjalani masa tahanan selama 5 bulan. Tapi, tuntutan yang sangat ringan untuk Jennifer dan menjadi serotan banyak pihak. Bahkan, ada yang menyebutnya sebagai tuntutan yang misterius dan penuh tanda tanya. Lalu, apakah tuntutan 8 bulan penjara cukup pantas untuk Jennifer dan? Seksikan selengkapnya hanya di pagi-pagi, pasti happy. Nah, kita bersama dengan Ibu Noni Tepurwan Ningsi, Sarjana Hukum, MH, pengacara... Raga Agrobi. Eh, dan Raga Agrobi SH sepupu dari Tia. Oke, jadi Tia ini tertangkap bersama... Tidun. Di dalam kasus yang sama dengan Jennifer Dun, betul gitu ya Bu ya? Betul. Iya, tertangkap yang sama dengan barang buktinya ada? Oh, begini. Pertama kali yang ditangkap itu adalah Verli Faisal Salim. Itu bandar ya. Bandar, oke. Bandar di mana Raditya dan Jedun kalau membeli barang itu atau sabu... Dari Verli. Ya, Verli Faisal, panggilannya Faisal. Kemudian dari Faisal setelah ditangkap, berkembang berdasarkan keterangan Faisal... ...ditangkaplah Jennifer Dun. Terus pada tanggal 31 Desember itu ya 2017. Kemudian dari keterangannya Faisal dan keterangannya Jedun... ...pada tanggal 4 Januari 2018 ditangkaplah Raditya. Oke, jadi Raditya ditangkap berdasarkan keterangan dari Jedun. Faisal dan Jedun. Pengembangan kasus ya. Jadi peristiwa ini atau peristiwa hukum ini tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Keterkaitannya sangat kuat. Kuat, oke. Nah, Jennifer Dun pada saat itu ada barang bukti? Ada. Si Dia ini? Menurut jaksanya Jennifer Dun yang saya baca di detik. Katanya barang buktinya Jedun itu ada di pipet. Pipet dan sabunya ada di dalam pipet. Dia juga waktu ketangkap ada barang buktinya. Seberat 0,016 gram. Aduh, itu mungkin ya kalau di plastik sisa-sisa kali ya. Oke, kalau di Jennifer Dun lebih banyak kak barang buktinya? Kalau saya baca di media Jennifer Dun lebih banyak karena saya baca di berita ada 0,221 gram. Sementara Tia hanya 0,016 gram. Dan Jennifer Dun adalah seorang residivis karena dia sudah tertangkap tiga kali dalam kasus yang sama. Sementara Tia baru sekali mengalami kasus ini. Apa itu tuntutan Tia? Lebih lama, lima tahun. Jauh sekali. Raditya dituntut lima tahun penjara plus denda satu miliar subsidir. 6 bulan kurungan penjara. Yang artinya apabila majelis hakim nanti memutuskan tentang masalah denda ini. Sama dengan tuntutan dari JPU Yan Ervina ini. Maka apabila Tia tidak bisa membayar satu miliar kekas negara. Maka? Maka akan ditambah. 6 bulan. Vonis ya. Vonis ya Raditya, 6 bulan penjara. Jadi 5 tahun 6 bulan. Ya. Nah sementara Jennifer Dun dengan barang bukti yang lebih sedikit. 8 bulan penjara masih dipotong masa tahanan. Sementara Jadun jelas residivis karena sudah tiga kali. Betul. Alami proses yang sama. Kok bisa beda-beda gitu ya. Jauh banget bedanya gitu. Bukan sebulan dua bulan tapi tahunan gitu ya. Kasus yang sama padahal ya. Kasusnya sama. Tapi barang bukti yang dipegang sama Tia ini lebih sedikit dibanding barang buktinya Jennifer Dunn. Ya kan tapi masa hukumannya lebih banyak Tia dibanding Jennifer Dunn. Banyaknya beda jauh lagi 5 tahun sampai 8 bulan. Betul. Ya mungkin Jennifer Dunn punya Pak Haris sekali. Oh gitu. Iya. Kalau Tia kan sendirian. Nah tapi kita lihat dulu surat tututannya Tia ya. Iya. Kita lihat surat tututannya Tia. Cek itu. Menyatakan terdakwa Raditya Argobi alias Tia Bincimi Argobri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer. Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan ke-1 primer. Dua. Menyatakan terdakwa Raditya Argobi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1. Oke. Tiga. Menjatuhkan pidana terdakwa Raditya Argobi selama 5 tahun dikurangi selama terdakwa ditahan. Dan juga denda sejumlah dari 800 juta dicoret jadi 1 miliar ya. Nah maksudnya gimana dicoret nih? Kok dicoret maksudnya apa? Tapi disini ada kejanggalan ya itu ada mencoret dan ada tulisan tangan. Itu maksudnya apa ya? Mungkin lebih tepatnya bisa ditanyakan langsung ke Jaksanya atau CPU-nya si Yan Ervina Esha itu. Karena saya tidak punya kewenangan untuk menjawab kalau soal ini ya. Nah ini dapat surat tuntutan ini dari mana? Kita dapat dari Jaksanya pada saat persidangannya Tia. Dan Tia memang tidak pernah didampingi oleh pengacara pada mulai awal persidangan sampai kemarin tuntutan. Tapi kalau yang aku baca dan yang aku lihat yang sudah beredar. Jadi pasal tuntutan itu berbeda setelah masuk ke pengadilan bukan begitu Tante? Ya. Jadi yang pasal tuntutan waktu dia ditangkap itu adalah misalkan. 1-1-4 ayat 1, 1-1-2 ayat 1, 1-2-7 ayat 1. Ya dan ketika masuk ke kejaksaan pengadilan pasal itu berubah lagi menjadi? Di dalam surat dakwaan yang pertama kali sidang itu Jaksa membaca surat dakwaan. Itu pasalnya masih sama. Masih sama. Tapi pada saat tuntutan yang kemarin pasalnya memang itu boleh. Cuman pasal ini agak membingungkan buat kita. Karena Jedun dituntut dengan pasal 1-2-7 ayat 1. Itu adalah pasal sebagai pemakai. Pemakai. Di mana ancaman hukumannya tidak ada minimalnya. Oke. Tapi kenapa di Tia ini yang saya pertanyakan. Kenapa Tia itu dituntut pasal 1-1-2 ayat 1. Dijungtuhkan pasal 1-3-2 ayat 1. Di mana pasal ini berarti Tia dianggap sebagai pengedar. Pengedar atau Tia paling tidak pernah menyediakan. Menyediakan narkoba kepada orang lain. Tapi sebenarnya memang Tia itu sebagai pengedar atau cuma pemakai? Pemakai. Di dalam fakta-fakta persidangan ada bukti. Tidak ada yang mengatakan bahwa Tia sebagai pengedar. Tia hanya sebagai pemakai. Saksi empat. Polisi dua yang nangkap Tia. Faisal dan Jedun pada waktu itu memberikan kesaksian ke Tia. Itu juga tidak ada satu orang pun yang mengatakan bahwa Tia adalah pengedar. Mereka semua bicara bahwa Tia itu adalah pemakai. Tapi ada pada tanggal 31 Desember 2017 waktu itu jam 9.30 pagi sebelum Jedun ketangkap sorenya itu Jedun sempat telepon Tia. Tia diminta datang ke tempat Jedun. Akhirnya Tia ke tempat Jedun. Terus disuruh naik ke lantai dua ternyata itu kamarnya Jedun Tia suruh masuk. Nah disitu Tia diajak nyabu sama Jedun. Yang ngajak Jedun. Yang ngajak Jedun. Dan perlengkapan atau peralatan sabunya milik Jedun dan sabunya milik Jedun. Tapi tuntutan penjaranya. Berarti disini pasal 112 yaitu menyediakan golong narkotika golongan satu bukan tanaman. Harusnya masuk ke Jedun dong. Iya betul. Tapi kenapa? Apakah bisa seperti itu. Apakah ini apa namanya nih? Tuntutan. Surat tuntutannya tertukar seperti putih tertukar. Tapi jadi dong Tuntutan Tia. Tertukar apa ditukar maksudnya gimana? Tertukar apa ditukar itu kita tidak tahu ya. Dan pemirsa. Inilah Pagi-Pagi Pasti Happy. Yang mengungkapkan sebuah fakta atau kebenaran. Dan kita sering sekali banyak kasus-kasus seperti ini. Dan setelah acara Pagi-Pagi Pasti Happy. Ada tindak lanjut. Ini jadi acara yang benar-benar jadi patokan. Bermobot ya. Kalau begitu selainnya tetap di Pagi-Pagi Pasti Happy. Insyaallah. Terima kasih telah menonton.